Oke cuy, balik lagi bersama gue Rai Anjas Kelas Jadi di video kali ini, gue bakal share ke kalian semua Yaitu sebuah kombo modul Nah jadi ada yang mirip dengan Aplikasi Xeron yang pernah gue share Di video sebelumnya Yang mungkin udah lama banget ya cuy Nah jadi sekarang gue udah mulai bahas lagi Dan ada aplikasi yang namanya Gen Egg Dengan modul Gen Egg Core Dan sekarang di versi 2.0 Dan untuk pemasangannya Semuanya sama ya guys Simple banget lah Pokoknya maini malah lebih simple banget Karena kita bisa isikan Package name Game-game yang kalian mainkan gitu ya cuy Entah itu game Mobile Legends PUBG Mobile Atau Free Fire gitu cuy Oke Jadi bagi kalian yang suka mengalami frame drop Atau patah-patah saat bermain game Tentunya ini bakal cocok banget ya guys ya Karena di versi 2.0 Karena di versi sebelumnya itu Terjadi error Terjadi bug mungkin ya Karena emang ini versi fixnya Jadi kalian gak usah khawatir ya cuy Di semua game Support Di semua Android juga Support ya guys ya Kalian gak usah khawatir bang Ini support gak bang Itu support gak bang Nah jadi di video udah gue jelaskan Kalau kalian komen lagi Aduh gak tau lagi cuy ya Oke jadi seperti itu Dan bagi kalian yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa juga Kalian subrek Biar tambah semangat Memang gitu buat konten ke depannya Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar setiap gue update Video terbaru Kalian langsung gas ke nonton Jadi kita langsung gas aja Ke tutorial pemasangannya cuy Let's go Oke disini kalian tinggal siapkan aja Untuk bahannya Yang udah gue siapkan Di pin komen Atau deskripsi video ya cuy Tinggal kalian download aja Nah disini Kalian tinggal install aja Aplikasi yang bernama GenX nya Tinggal kalian install aja Seperti biasa ya guys ya Kalau sudah disini kalian tinggal buka aja Kalian cek ya cuy ya Dan disini ada bacaannya Cell not activate Ya guys ya Karena belum kita aktifasi cuy Oke Dan disini kalian tinggal langsung Tahan aja untuk modulnya Tinggal kalian potong ya guys ya Dan disini kita potong aja langsung Kita pindahkan ke memory franc card Dan taruh di luar folder seperti ini Tinggal kalian tempel aja ya guys ya Oke Dan disini kalian tinggal klik aja Lalu pilih extract disini cuy Oke Dan kalau sudah tinggal kalian masuk aja Ke folder yang bernama ZNX ya guys ya Kalian tinggal buka aja Dan disini kalian tinggal masuk Ke bagian fitur Oke Dan kita buka aja Dengan penampil HTML ya guys ya Dan disini untuk Cara pemasangan Tinggal kalian installin aja Perintah SH SD card Yang ini cuy ya Sampai ujung nih ya Run.sh ya cuy ya Oke Nah seperti ini kalian installin Dan tinggal kalian masuk aja Ke aplikasi briefon ya guys ya Oke Dan posisi briefon Harus terunlock ya guys ya Gak boleh read only mode Karena gak bisa dipake cuy ya Dan bagi kalian yang baru mampir Ke channel ini Mungkin bertanya-tanya Bang Gimana ya bang Kok beda gitu briefonnya Nah jadi Kalian tinggal download aja Di playstore briefonnya ya guys ya Dan langsung kalian tinggal Tonton video yang udah gue siapkan Di pin comment Atau deskripsi video Untuk Mengunlock briefon Di Android 10 ke bawah Dan juga Android 11 ke atas cuy Jadi seperti itu ya Nah kalau sudah terunlock Balik lagi ke sini cuy Oke Kita langsung aja Masuk ke strip 3 Sebelah kiri atas Dan masuk ke Exec command Dan sini tinggal Okein aja cuy ya Dan tinggal kalian tempel Di sini untuk Perintahnya Dan tinggal Jalankan aja ya cuy ya Oke Dan tunggu Hingga proses Pemasangannya selesai Nanti bakal otomatis Masuk ke dalam Si aplikasi Gen X nya cuy Dan kalian bisa lihat sendiri Di sini kita ada masuk Kedalam aplikasi Gen X nya Dan sudah diaktifasi Kita langsung Ijinkan aja Untuk perintah Kedijinan Filenya disini Dan oke Disini ya guys Untuk defaultnya Package name Dari gen Scene Impact Dan sini kita ubah aja Package name Yang kita mainkan Game yang kita mainkan Masuk aja Di archiver Dan kita cari aja Di bagian Memori perangkat Android data game Disini kan ada Free Fire Seperti ini cuy ya Gue main Free Fire juga Dan Mobile Legends Kalau misalnya kalian Pake HWAG Mobile Legends HWAG Kalian bisa gunakan juga Dengan format datanya Yaitu Com.MobileLegend.HWAG Karena disini Gue gunakan ML32bit Oke Nah disini Kita langsung aja Dan disini Gue mau pasang Yang game Mobile Legends aja Kita tahan aja Ubah nama Dan kalian tinggal Tahan aja seperti ini Untuk packaging name nya Tinggal kalian salin aja Dan masuk ke aplikasi Si GenX nya cuy ya Oke Kita langsung klik aja Logo tulis ini Yang warna hijau Dan disini Kita hapus aja Atau tahan Terserah kalian Dan kita tempel aja langsung Nah disini kan Otomatis terubah Langsung kalian save aja cuy Seperti ini Nah otomatis nanti Sudah terpasang Tinggal kalian swipe aja Untuk to optimize Ya cuy di bawah ini Dan kalian bisa Liat disini Untuk rendering nya Kita pake Skia GL ya cuy ya Oke Nah jadi seperti itu Dan untuk modulnya Kita gunakan GenX Core Versi 2 cuy Oke Dan kalau sudah selesai Semuanya Tinggal kalian slide aja Atau swipe ya guys Ke pinggir Atau kalian klik aja langsung Dan langsung Masuk ke aplikasi Mobile Legends nya ya cuy ya Oke Nah jadi disini Sedang di optimize Dan tinggal kalian langsung Cobain aja ya guys ya Dan ini sudah mantep banget cuy ya Oke Jadi seperti itu cuy Nah Jadi untuk pemasangannya Cukup simple Dan pastinya kalian sudah Paham semuanya Ya karena hampir Dari subscriber gue itu Pada paham gitu cuy Skip-skip terus videonya Gitu bray Oke Jadi ya sudah lah Gue gak perlu rinci-rinci banget ya cuy Oke yang penting kalian Pake aja gitu bray Oke jadi seperti itu Jadi gue capin Terima kasih sebanyak-banyaknya Yang udah support gue Sampai selama ini Jadi selamat mencoba cuy Sampai jumpa